Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sehat dan salam sehat semua untuk kita semua Sahabat pembelajar Pada kesempatan video yang ke 5 Di pembelajaran sejarah hukum ini Saya ingin menyampaikan materi mengenai pendidikan hukum Dari mulai Romawi hingga sejarah pendidikan hukum di Indonesia Di video sebelumnya kita sudah menyampaikan Saya sudah menyampaikan mengenai bahwa hukum Romawi Yang dimulai dari Kaisar Justinianus Yang bersama dengan Tribunianus Itu menyusun kodifikasi Justinianus Dia mempengaruhi tidak hanya di Romawi Dari mulai Romawi Timur sampai kemudian ke Kaisaran Romawi Hingga kemudian ke Eropa dan lintas keluar dari Eropa kontinental Sampai ke negara jajahan Saya kemudian di kesempatan ini akan mulai Apakah benar pendidikan hukum itu juga dipengaruhi oleh Romawi Nah perkembangan dari penggunaan korpus Iuris Sipilis Itu mulai kemudian disusun konsep-konsep untuk menjadi bahan ajar di berbagai perguruan tinggi Dan perkembangan diseminasi konsep korpus Iuris Sipilis itu Mulai menunjukkan bahwa ia sangat berpengaruh kepada pendidikan hukum di masanya Itu ketika Irnerius seorang pakar hukum Romawi Ini mulai menjadi dosen atau mengajarkan hukum Romawi itu di Universitas Bolonya Di Universitas Bolonya itulah Irnesius yang lahir pada tahun 1050 Kemudian meninggal pada tahun 1125 Ini mengajarkan tradisi hukum Romawi di Universitas Bolonya Siapa sih sebetulnya Irnerius itu? Irnerius kadang-kadang disebut dengan sebutan Lusernal Iuris atau Lentera Hukum Dia seorang ahli hukum Itali Yang merupakan pendiri dari mazhab yang disebut dengan mazhab Glossart Atau Glossator Dia adalah perintis tradisi hukum Romawi di abad pertengahan Irnerius itu mengajarkan undang-undang korpus Iurisipiris Undang-undang ini sebagaimana kita pahami Ia berasal dari Kaisar Romawi Timur Yang pembuatannya sudah kita paham Berasal dari perintah Kaisar Justinianus Di mana dia mengajar di Universitas Bolonya Nah penemuan kembali hukum Romawi Itu merupakan tonggak penting bagi sejarah budaya Eropa Termasuk tentu saja sejarah berhukumnya masyarakat Eropa Paham atau mazhab Glossart dari Irnesius Yang beliau kemudian merintis Untuk menuliskan, mensistematisasi Menyusun secara komprehensif, rasional Mata kuliah atau mengajarkan korpus Iurisipiris Di berbagai universitas Terutama di Universitas Bolonya Pada akhir abad ke-11 Di Eropa Tengah terjadi perubahan politik dan ekonomi Sekaligus terjadi perang salib yang pertama Yaitu pada tahun 1096 Yang telah membuka kembali wilayah Militarinya dan wilayah pantai utara benua Eropa Dengan sangat cepat Nah, karenanya kemudian ini membuat Semakin masifnya kemudian model Civil law atau civil law system Atau civil law tradition Yang merupakan inti dari hukum Romawi itu Diterima di seluruh dunia Sahabat pembelajar Perjalanan panjang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang berlaku di Indonesia Begitu Itu sebetulnya sejak mulai korpus Iurisipiris di Romawi Kemudian menjadi kode civil di Perancis Lalu menjadi BW di Belanda Dan akhirnya diresepsi ke dalam sistem hukum nasional Sistem hukum Hindia Belanda Itu menjadi kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nah, proses berlakunya sistem hukum Dari satu negara Dari Roma Kemudian ke Perancis Lalu ke Belanda Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya Itu dengan menggunakan resepsi Atau juga menggunakan asas konkordansi Dua-duanya sebetulnya tidak mesti tungplek-plek Tetapi dalam prakteknya Terutama asas konkordansi Yang artinya sebetulnya penyelarasan Itu tetap saja kemudian digunakan di Indonesia Saya memberikan kesimpulan bahwa Yang pertama nih Di video yang kelima ini Bahwa pengaruh hukum Romawi Melalui NSU juga Sangat besar pengaruhnya terhadap Pendidikan tinggi hukum Di masyarakat Eropa Yang menganut si pilo tradisi Termasuk juga ke Indonesia kemudian Nah, bagaimana kemudian Sejarah pendidikan hukum di Indonesia Sahabat pembelajar Berbagai literatur yang saya baca Sejarah pendidikan hukum di Indonesia Itu tidak bisa dilepaskan Dari didirikannya regs school Sekolah hukum Yang dibentuk Lalu dioperasionalkan Oleh pemerintah Hindia Belanda Pada tahun 1909 Nah, ini merupakan sekolah Untuk anak-anak pribumi Di Hindia Belanda Yang mendidik keahlian hukum Sahabat pembelajar Ketika sekolah hukum ini Pertama kali didirikan 26 Juli 1909 Sekolah ini bernama Of Leading School For The Inlands Rex Kundigen Dan belakangan kemudian Disingkat saja menjadi Rex School Selama 18 tahun Dari tahun 1909 Sampai 1928 Rex School Ini meluluskan 189 Saja Orang Indonesia Jadi Ada 189 Orang Indonesia Pribumi Yang selama 18 tahun Itu diluluskan oleh Rex School Sebagian besar mereka Justru melanjutkan Ke Leading Belanda Sebagian lagi Langsung kuliah Ke sekolah tinggi hukum Rex School Yang kita kenal di Batavia Atau Jakarta sekarang Meskipun hanya 18 tahun Sahabat pembelajar Sekolah ini Telah melahirkan Warga Pribumi Yang sangat Terdidik Di masanya Di bidang hukum Rex School Ditutup Dengan cara Tidak menerima Siswa lagi Pada saat itu Pro Tanjo Profesor Sutanjo Wigno Subroto Pernah melakukan Kajian khusus Mengenai ini Ia menyebut bahwa Penutupan Rex School Itu Rasional saja Karena apa? Karena Sudah mulai banyak Lulusannya Dan kemudian Kebutuhan pada saat itu Untuk alihukum cukup Dan kemudian Dimungkinkan di Belanda Di Hindia Belanda Di Indonesia Pada saat itu Dibikin Sekolah tinggi hukum Yang tentu saja Lebih lagi Kebutuhannya Untuk Pemerintah Belanda Di Indonesia Untuk Mengatur Pemerintahan Dan Pengadilan Yang diinginkan Nah kebijakan ini Kemudian kan Lahir Narek Rex School Yaitu pada Tahun 28 Pada tanggal 28 Oktober 1924 Jadi Empat tahun Lima tahunan Sebelum Rex School Ini ditutup Kita sudah punya Rex School 28 Oktober 1924 Dan Ketika Apa namanya Rex School Ini ditutup Kan sudah Tadi melahirkan 189 Ali Hukum Ya Abituran Begitu Dan Motunya Luar biasa Kualitas dari Lulusannya Keren Nah dalam Datar lulusan itu Yang diterbitkan Pada 1928 Itu tercatat Nama-nama lulusan Yang Luar biasa Sejak mulai Tahun 1922 Melulusan Tercatat Misalnya ada 43 orang Yang Alumni Itu Berhasil Melanjutkan Keledan Jadi dari 189 43 orang Kuliah Keledan Dan mereka Lulus dengan Gelar Mister Atau Mister Inder Rehten Lima orang Kemudian Diantaranya Berhasil Meraih Gelar Doktor Tentu Kita kenal Salah seorangnya Adalah Menteri Kehakiman Pertama Indonesia Nah lalu Kemudian Proctanio Juga dalam Riset khususnya Itu Dia menemukan Ada 27 Orang Lulusan Rex School Yang Menuruskan Ke Rick Hock School Dan Tentu saja Mendapatkan Gelar Mister Inder Rehten Jadi bayangkan 43 Ditambah 27 Lulusan Itu Berhasil Melanjutkan Nama-nama Lulusan Yang Bisa Dicatat Diantaranya Adalah Profesor Doktor Raden Supomo Yang Saya Sebut Tadi Dia Lulus Rex School Pada Tahun 1923 Kemudian Beliau Ini Lahir 22 Januari 1903 Dan Beliau Menjadi Menteri Kehakiman Pertama Perannya Dalam Menyusun Undang-Undang Dasar 1945 Tentu Dipahami Oleh Kita Semua Tidak Diragukan Lagi Begitu Juga Peran Beliau Di Konstitusi RIS Dan Undang-Undang Dasar Sementara 50 Kemudian Ada Lulusan Yang Kedua Misalnya Miter Inder Raden Kusumah Pat Maja Lulus Di Rex School Pada Tahun 1912 Seniornya Pak Supomo Ia Melanjutkan Keliden Siapa Beliau Ini Beliau Adalah Ketua Makam Agung Republik Indonesia Yang Pertama Kemudian Nama Besar Lainnya Sultan Malikul Adil Lalu Profesor Wiryono Projodikoro Lalu Profesor Soekardono Lalu Mr. Inder Ersud Dima Dia Lan Rehten Di Inder Mayu Kemudian Ada Nama Yang Pertama Ditulis Dalam Daptar Daptar Itu Ia Lulus Tahun 1912 Jadi Ersud Dimana Yang Lulus Pertama Dan Nama Yang Terakhir Yang Lulus Pada Tahun 1928 Sangat Terkenal Adalah Raden Sukirman Sosro Sudirjo Sahabat Pembelajar Indonesia Kemudian Ketika Merdeka Oleh Alumnus Alumnus Sekolah Hukum Dan Sekolah Tinggi Hukum Inilah Kemudian Hasanah Pendidikan Hukum Dan Penegatan Hukum Pembangunan Hukum Di Indonesia Prof. Supomo Adalah Menteri Kehakiman Pertama Kemudian Mr. Inder Etten Kusumat Maja Adalah Ketua Makam Agung Pertama Dan Kita Melihat Peran-peran Dari Sekolah Itu Makam